Kecelakaan beruntun terjadi di gerbang Tol Halim Utama dari arah Cawang, Jakarta Timur pada Rabu 27 Maret 2024. Kecelakaan yang melibatkan tujuh kendaraan ini diduga terjadi karena truk ugal-ugalan. Informasi kecelakaan tersebut dibagikan PT Jasa Marga melalui akun ex-PT Jasa Marga pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat. Petugas call center Jasa Marga mengungkapkan bahwa posisi kecelakaan berada di gardu 2, 3, dan 4. Sementara itu senior general manager Jasa Marga Metropolitan Tol Road Regional Division Plaza Tol Celitan Jakarta Widiat Miko Nur Sejati mengatakan kecelakaan ini diduga karena truk engkel atau light truck melaju secara ugal-ugalan. Hal ini membuat truk engkel tersebut menabrak beberapa kendaraan di depannya dan berakhir terbalik dengan posisi miring. Sebanyak tujuh kendaraan terlibat dalam kecelakaan ini. Namun kata Widiat Miko, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Akibat dari kecelakaan ini, tiga gardu Tol Halim Utama ditutup sementara. Jasa Marga. Jasa Marga. Jasa Marga. Jasa Marga. Jasa Marga. Jasa Marga. Jasa Marga.